Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel Nasehat Muhyibin. Mudahampian disehatkannya badan dipanjangkannya umur, dimurahkannya reseki. Kali ini admin menceritakan kisah 5 karoma Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sheikh Abdul Qadir Jilani, yang sering disebut dengan julukan Sultanul Auliyah, Raja para wali Allah merupakan salah satu figur besar dalam dunia Islam. Abdul Qadir Jilani adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin spiritual dan sufi terkemuka pada zamannya. Beliau memegang peran penting dalam pengembangan dan penyebaran ajaran sufi, serta dihormati sebagai figur yang mengilhami dan mendukung pertumbuhan rohani umat Islam. Sheikh Abdul Qadir Jilani dilahirkan di wilayah Gilan, yang terletak di pesisir selatan Laut Kaspia, pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriyah atau sekitar tahun 1077 Masehi. Beliau memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam di seluruh dunia. Abdul Qadir Jilani terkenal karena kedalaman ilmu, karisma, dan kepemimpinannya dalam mendidik para muridnya tentang nilai-nilai spiritual. Dalam perjalanan hidupnya, Sheikh Abdul Qadir Jilani juga dianugerahi berbagai karomah atau keajaiban oleh Allah, yang memperkuat statusnya sebagai seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati. Dalam konteks dunia Islam, karomah merujuk pada bentuk keistimewaan atau tanda keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada individu yang memiliki kedekatan khusus dengannya. Karomah ini sering dianggap sebagai tanda-tanda kebaikan atau tindakan ajaib yang terjadi dalam kehidupan seseorang, menunjukkan dukungan atau berkat ilahi yang luar biasa. Karomah ini dapat menguatkan keyakinan umat Islam dalam ajaran dan kekuatan Allah serta memberikan inspirasi dalam praktik keagamaan. Dalam kalangan para praktisi jalan spiritual, seringkali karomah semacam ini sulit dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Karomah adalah pengalaman atau peristiwa luar biasa yang terjadi sebagai tanda keajaiban atau berkat dari Allah. Karena sifatnya yang gaib dan luar biasa, seringkali sulit bagi manusia yang memiliki keterbatasan akal dan pemahaman untuk sepenuhnya memahami atau menjelaskannya. Karomah tersebut dapat mencakup peristiwa seperti mukjizat, visi spiritual, atau pengalaman keagamaan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara ilmiah atau akal manusia biasa. Dengan penjelasan ini, kita dapat memahami mengapa Sheikh Abdul Qadir Jilani sangat layak dijuluki sebagai pemimpin para wali di masanya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mari simak paparan mengenai berbagai karomah yang dialami oleh Sheikh Abdul Qadir Jilani berikut ini. 1. Berpuasa sejak usia bayi Pada usia yang sangat muda, Sheikh Abdul Qadir Jilani menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap puasa. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, beliau memilih untuk tidak minum air susu ibunya, melanjutkan puasa tanpa mengonsumsi apapun. 2. Mendapat tantangan dari seratus ulama Sebuah episode yang menakjubkan dalam kehidupan Sheikh Abdul Qadir Jilani terjadi ketika beliau dihadapkan oleh seratus ulama yang mencoba menguji pengetahuannya. Di hadapan para ulama, Sheikh Abdul Qadir Jilani dengan penuh tawadu menunjukkan keajaiban ilmiah. Cahaya ini kemudian merasuki hati para ulama yang hadir, bahkan sebelum mereka sempat mengungkapkan pertanyaan atau keraguan mereka. Hal ini dianggap sebagai bukti kebijaksanaan dan pengetahuan luar biasa yang dimiliki oleh Sheikh Abdul Qadir Jilani. Karomah semacam ini sering dianggap sebagai tanda keberkahan dan kedekatan dengan Allah dalam tradisi Islam. 3. Mampu menghidupkan kembali bangkai ayam Suatu hari, dalam sebuah kejadian luar biasa, seorang wanita mencoba menguji kemampuan Sheikh Abdul Qadir Jilani. Meskipun awalnya enggan, beliau akhirnya setuju. Wanita tersebut melemparkan bangkai ayam ke arahnya. Dengan izin Allah, Sheikh Abdul Qadir Jilani mampu menghidupkan kembali ayam yang sudah mati itu. Kisah ini menunjukkan keajaiban dan keberkahan yang terkait dengan spiritualitas dan keimanan. 4. Berguru kepada Nabi Hidir Dalam suatu kejadian yang menakjubkan, Sheikh Abdul Qadir Jilani didekati oleh seorang yang bijaksana, yang beliau ketahui sebagai Nabi Hidir. Kendati mengakui ketidakmampuannya untuk menandingi Nabi Musa, beliau akhirnya menerima Nabi Hidir sebagai gurunya. 5. Pemerintah Angin Di suatu ladang, Sheikh Abdul Qadir menyaksikan seorang nenek yang sedang bersedih karena panennya dimakan burung. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Sheikh Abdul Qadir, beliau memerintahkan angin untuk turun. Semua burung yang sebelumnya mengganggu panen di ladang itu terjatuh dan panen yang hilang dikembalikan. Kemudian, dengan doa, burung-burung itu hidup kembali dan terbang bebas. Kisah ini mengajarkan kita tentang keajaiban dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Sheikh Abdul Qadir sebagai wali Allah dapat memerintahkan alam semesta untuk patuh pada kehendaknya. Dalam momen ini, beliau menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain dengan mengembalikan hasil panen yang hilang. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah dalam setiap situasi. Sampai disini dulu, kisah Karomas Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ada salah kata, mohon maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.